Kembali lagi bersama kami Dimensi Dunia Teknologi. Genshin Impact mendadak ganti publisher. Pergantian publisher dari suatu game biasanya tidak menjadi hal yang dipermasalahkan oleh pemain melihat mereka biasanya tidak ikut campur dalam pengembangan game, tetapi tetap saja hal itu mengundang tanda tanya besar oleh komunitas ketika terjadi. Genshin Impact dalam beberapa minggu terakhir ketahuan mengganti publisher dari yang seharusnya independen dari MiHoYo menjadi Kognosfer. Pergantian tersebut tampak di sejumlah platform seperti Epic Games Store, Play Store, dan App Store. Kognosfer menjadi perusahaan yang terdengar asing di telinga gamer, dan game terlihat berjalan lancar-lancar saja sebelumnya tanpa keberadaan publisher pihak ketiga. Maka sangat menjadi hal yang mengundang pertanyaan kenapa MiHoYo harus melakukan transisi ini. Siapa sebenarnya Kognosfer? Dan mengapa Genshin Impact mendadak ganti publisher ke mereka? Berikut ini penjelasannya. MiHoYo sebelumnya berperan sebagai developer dan publisher dari Genshin Impact, perusahaan ini berlokasi di China dengan kantor utama berada di Shanghai. Sementara itu, Kognosfer ialah perusahaan publishing yang berperan sebagai proxy dari MiHoYo. Perusahaan ini berletak di Singapura dan selain dari Genshin Impact, mereka juga nantinya akan mengambil alih sebagai publisher untuk game MiHoYo lainnya seperti TR of Themis. Komunitas sempat khawatir dengan pergantian publisher ini dan bahkan mencapai titik di mana bermunculan konten spekulasi berlebihan seperti MiHoYo mengalami masalah finansial atau juga kena hack oleh perusahaan tak dikenal. Untungnya masalah tersebut jauh dari apa yang sesungguhnya terjadi dan realita dibalik pergantian publisher ini lebih membosankan dari yang diimajinasikan komunitas. Pada bulan November, MiHoYo konfirmasikan bahwa Genshin Impact nantinya akan beralih ke Kognosfer, maka urusan transaksi di game seperti, Top Up Genesis Crystal nantinya akan diatur oleh mereka untuk semua platform mulai dari Android, iOS, PC via launcher resmi dan juga Epic Games Store. Perubahan publisher ini tak lain dan tak bukan hanya untuk alasan biar MiHoYo dapat mengatur distribusi game dengan lebih baik untuk pasar internasional. Seperti yang kita tahu, China memiliki regulasi dan aturan yang sangat ketat di dalam negara mereka, membuat tak jarang untuk konten game harus disesuaikan agar game dapat tetap diperbolehkan beroperasi di negara tersebut. Pada tahun kemarin, pemerintah China telah membuat deretan regulasi baru terhadap video game dan para penggemar game. Tak hanya pembatasan waktu bermain yang sangat ekstrim untuk anak-anak dan para remaja di sana, tetapi juga konten di game tidak boleh memiliki unsur tertentu seperti lelaki yang tampil feminim dan juga tidak memiliki nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya tradisional China. Regulasi baru ini mendorong banyaknya game, terpaksa alami sensor atau perubahan konten sebelum dapat dirilis di China. Salah satu contoh yang sempat dipermasalahkan ialah karakter tarik dari League of Legends yang dikenal flamboyan dan representasi gay, mengalami perubahan agar tampil lebih maskulin dan patriotik. Sensor terhadap Genshin Impact tampaknya juga mulai dilakukan oleh MiHoYo dengan bermunculannya kostum alternatif dari beberapa karakter yang membuat mereka lebih tertutup dibandingkan dengan kostum asli mereka. Dikabarkan kalau kostum alternatif ini nantinya akan menggantikan semua kostum default untuk versi China dari Genshin Impact. Sebagai kompensasi, mereka akan diberikan 1.200 primogam. Untuk pemain di luar China, kostum ini hanya bersifat opsional dan mereka masih dapat pertahankan busana lama dari masing-masing karakter untuk pertahankan nafsu horny mereka. Dengan menggunakan perusahaan proxy yaitu Kognosfer, MiHoYo dapat terus memberikan konten yang mereka dan komunitas internasional inginkan, tetapi di waktu yang sama dapat beroperasi sesuai regulasi pemerintah China. Maka bisa dibilang nantinya pemain China dan di luar China akan memiliki 2 game yang berbeda. Trik serupa telah dilakukan oleh banyak perusahaan China lainnya seperti Tencent, mereka memanfaatkan perusahaan publishing asal Singapura juga yaitu Proxima Beta, sebagai proxy yang dimana dengan cara tersebut mereka dapat membiarkan TikTok dan 58 aplikasi lainnya, untuk menghindari larangan aplikasi China yang ada di India. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung aplikasi-aplikasi tersebut didistribusi dan beroperasi di bawah nama Proxima Beta yang berletak di Singapura dan bukan Tencent yang berletak di Shenzhen, China. Meski di bawah nama publisher baru, pada akhirnya Genshin Impact akan tetap dikembangkan dan dioperasikan oleh MiHoYo. Secara garis besar, tidak akan ada perubahan signifikan dari transisi ke Kognosfer ini, setidaknya tidak untuk pemain di luar China. Bahkan bisa dibilang kalau pergantian ke Kognosfer dapat memunculkan kabar baik untuk pemain si, karena bisa saja game dapat ditransisikan servernya ke Singapura, membuat pemain yang berada di si termasuk Indonesia dapat bermain dengan latensi lebih baik. Seperti yang kita tahu, server Genshin Impact untuk si saat ini berletak di Tokyo, Jepang. Hal ini membuat gamer si terpaksa bermain dengan ping 80-150ms bahkan dengan koneksi yang baik. Harapannya masalah ini dapat diatasi dengan keberadaan Kognosfer. Demikianlah alasan mengapa MiHoYo mendadak mengganti publisher mereka. Sekian untuk berita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.